Oke, kali ini gue akan lanjutin lagi game Harvest Moon Hero of Livalenya dan sekarang itu udah sampe ke part 97 Oke, di part 97 kali ini gue masih main di tanggal yang sama, hari yang sama kayak di part 96 kemarin Kenapa gue main di tanggal yang sama? Karena event kali ini bener-bener tanggung kalo gak dikerjain satu harian yang sama Jadi gue ngerjainnya di hari yang sama gitu, dan gue udah ngerjain apa yang emang harus gue lakuin di game ini Kayak kita udah nyiram karena nyiraminya udah digantiin sama air hujan, jadi kalo hujan di game Harvest Moon apapun Lo gak perlu nyiram lagi karena percuma kalo lo nyiram cuma buang-buang energi doang Jadi itu apa, taneman udah pada basah juga sama hujan gitu ya, jadi lo kalo hujan tinggal ngurusin perkenakan lo doang Oke, oh iya gue juga mau bacain komentar, kalo kemarin dari kemarin banyak ada beberapa yang nanya Dan masih banyak ternyata yang gak ngerti gimana cara mancing pake fishing bait Jadi ada yang nanya gini, bang gimana cara mancing pake fishing bait, karena fishing bait gue gak pernah bisa setiap gue pake Jadi nanti gue bakal kasih unjuk di pertengahan video, mungkin sebelum kita ngerjain event atau setelah kita ngerjain event Tapi disini gue bakal beli dulu atau ngambil bikin dulu fishing baitnya, karena gue udah punya alat transform ini Jadi gue tinggal pencet aja, dan dia bakal nge-transform sendiri Disini itu pengganti lumber, jadi kalo lo punya satu lumber bakal diganti sama satu biji fishing bait Gue dapet ini dari balapan kuda bulan summer, eh bulan fall yang short atau yang pendek Gitu ya, ini kita simpen aja Dan kemarin juga banyak yang nanya, bang kalo gue eventnya kelewat gimana? Jadi dia baru main, udah tiba-tiba udah sampe event dimana balapan kuda atau hari rush Dan dia bilang, bang ada beberapa event yang ternyata gue kelewat gitu, terus gue bisa ngulang lagi enggak? Jawaban gue tuh gak bisa ngulang, karena di game ini kalo lo kelewat eventnya Yang dari tanggal yang udah ditentuin, jadi setiap event tuh lo nanti dikisit tanggal Misalkan dari tanggal 1 sampe tanggal 5 Nah, kalo misalkan lo gak ngerjain dari tanggal sekian, eh dari tanggal segitu, dari range tanggal segitu Lo gak bakalan bisa ngeganti tanggal atau ngeganti hari selain di tanggal itu Di tanggal 1 sampe tanggal 5 itu Gitu ya, jadi kalo emang udah kelewat eventnya Itu udah gak bakalan pernah bisa dapetin event yang sama lagi Jadi mau gak mau kalo emang, saran gue kalo emang lo pengen dapetin semua event Dan emang gamenya juga baru mulai, kayak di bulan 1 Saran gue lo ulang dari awal Karena kalo lo ulang dari awal nanti bakalan normal lagi Dan lo bakalan bisa ngikutin eventnya dari awal lagi Dan usahain jangan sampe ada yang kelewatan Oke, kemarin juga ada yang nanya Bang gimana cara upgrade greenhouse sama penyiram otomatisnya Karena dia bilang kalo gue udah upgrade semua bang Termasuk rumah, tapi gak ada upgrade tambahan kayak greenhouse sama penyiram otomatisnya Jadi kalo lo mau upgrade greenhouse sama penyiram otomatis Itu adanya di tahun kedua atau tahun ketiga kalo gak salah Atau tahun ketiga kalo gak salah Dan gue bakal jelasin syaratnya kalo gak salah lo butuh 50 biji lumber Kalo gak salah atau 75 biji lumber Jadi salah satunya tuh antara greenhouse atau penyiram otomatis Lo ngebutuhin 75 lumber Jadi kalo lo mau upgrade dua-duanya Lo butuh 125 lumber Seinget gue ya Seinget gue, lo butuhnya kayak gitu Dan butuh uang sekitar 100 ribu Tapi gak sampe, gak sampe 100 ribu Palingan sekitar 60 ribuan 60 ribu gold Dan itu yang lo butuhin Dan upgrade-nya itu cuma tersedia di tahun ketiga Dan setelah lo upgrade itu, baru lo dapet upgrade tambahan Yaitu ganti kasur atau ganti bed cover Gitu ya Oke Dan kalo masalah upgrade alat lo bisa ke toko Lewis Karena kemarin ada yang nanya gimana cara upgrade alat atau upgrade task Lo bisa ke toko Lewis aja Oke Kalo gitu kita bakal langsung kerjain apa yang harus kita lakuin di game ini Gue ambil beberapa, oke Pancingan gue Takutnya gue gak bawa Oke gue udah bawa pancingan Dan kita siap pake fishing bed sebagai contoh Tapi sebelumnya mungkin Gue bakalan Nah ini udah gue kerjain semua Tapi sebelumnya gue mungkin bakalan ngerjain eventnya dulu Oke Sambil kita nungguin jam eventnya Kita jalan dulu Ke area eventnya Jadi Event kali ini kita bakal dapetin event di area cafe atau bar Dan disini kita ngebutuhin jam Di saat jam kafenya atau jam buarnya buka Dan kalo lo yang tau jam bar atau cafe ini Si Katie atau Wallace ini buka sekitar jam 12 sampai jam 5 Dan sekarang udah jam 12 dan kita bakal langsung dateng Oh ada parsley disini Jangan lupa untuk dikasih hadiah Ke parsley Oh gue udah ngasih hadiah ternyata Gue sampe lupa oke Kalo lo yang belum ngasih hadiah lo silahkan kasih hadiah ke parsley atau ke orang yang lo temuin Dan kita langsung masuk untuk ngerjain eventnya Oke Disini tiba-tiba hitam dan gelap Blank Blank hitam Dan tiba-tiba ada Marta disini Marta bilang kalo Dia akan ke kota lain tanpa membawa apapun Oke Oke Dan Marta dateng kesini itu Meminta kita atau Minta bantuan kita Karena Marta pengen kalo dia ini Dia itu karakter ya Karakter dia Punya sesuatu yang bikin Si dia ini inget sama kota ini Sama kota Leaf Valley ini Oh rame ternyata disini Ada Wallace Woody Dan Woody bilang kalo memory tentang kota ini Atau Hal-hal yang bikin Dia ini inget sama kota ini Dan Woody bilang kalo Menurut Woody Tadinya Woody mikir kalo misalkan Funland aja berhasil ngebangun sesuatu disini Maka kita semua bakalan pergi gitu intinya Dan Woody bilang kalo Kita juga Tapi dia juga bakalan sedih kalo misalkan Kita harus pindah ke kota lain Dan Wallace bilang disini Si Wallace tau gimana yang Woody atau semua penduduk itu rasain Dan Wallace bilang kalo Tapi kita udah terlambat kalo emang Harus pergi Jadi Mau gak mau kita harus ngelakuin apa yang emang kita bisa Atau apa yang emang Kita harus ngelakuin Kita harus ngelakuin Semua hal Untuk Ngebebasin kota ini dari Funland gitu ya Atau ngecegah Ngecegah semua rencana Funland Dan Woody bilang kalo Misalkan Jika kita mengatakan bahwa itu semua untuk Nona dia Maksudnya itu si Si dia Si karakter dia yang tinggal di Villa Untuk memiliki kenangan di Kenangan indah di Leaf Valley gitu maksudnya Semua orang yang Semua yang lagi dirapatin Atau dibicarain disini Sama orang-orang ini Atau si Woody Wallace sama si Martha itu Cuma pengen ngebikin Kalo si dia ini Karakter dia Ingat sama Kota ini Atau kota Leaf Valley Karena dia pengen pergi dari sini Dan Woody bilang kalo Dia juga bakalan seneng kalo Ikut ngebantu Oke Dan Wallace bilang disini kalo Misalkan Dia yang dia maksud Eh Kamu yang dia maksud ini Mungkin bisa jadi ke si Woody Atau ke si Martha Dan dia bilang kalo Mereka berdua Gitu aja lah ya Gue takut salah ngomong karena Ini Gue gak tau ini untuk siapa Dan menurut Wallace Mereka berdua itu orang tua Yang bener-bener keras kepala Dan Si Wallace yakin kalo itu Bakalan baik-baik aja Dan Martha jawab lagi kalo misalkan Ya berarti Ini yang tadi dia omongin Wallace itu buat Martha Bukan si Woody oke Jadi salah Jadi ini buat Martha Dan Martha bilang kalo semua yang dia lakuin Itu cuma bikin Cuma pengen Atau cuma untuk Agar si karakter dia ini Itu bisa seneng-seneng Dan Martha juga gak lupa untuk Ngucapin terima kasih Dan Woody nanya Tapi apa yang Mbak Halem bisa kita lakuin Disini Dan di saat-saat kayak gini Oh festival Harvest goddess Atau Harvest Oke Wallace tiba-tiba kepikiran Ide baru Atau ide bagus Yang dia bilang kalo misalkan Gimana kalo Ngadain festival Harvest Nah Si Woody bilang kalo Lu yakin gitu ibaratnya Karena kita ngelakuin itu setiap tahun Dan itu dimana Semua anak-anak Cowok atau cewek Itu nari bareng-bareng Di sekitaran Plaza Kalo lu gak tau Plaza Plaza itu Apa Tempat yang ada di tengah-tengah itu Yang kayak Tangga gitu Kayak panggung Nah itu Dan Wallace tiba-tiba Nginget sesuatu Wallace tiba-tiba Nginget sebuah patung Dewi Dan dia bilang kalo Ada patung Dewi Di sekitaran sini Di saat kita masih muda Dan dia nanya Lu pada masih inget apa engga Dan Woody bilang kalo Itu bener-bener Gede Dan bener-bener Berat Dan Woody bilang Woody pikir Anak-anak jaman sekarang Atau anak-anak muda Yang hidup sekarang Hidup di jaman sekarang Itu gak tau Kalo ada patung itu Dan Martha bilang kalo Ya mungkin aja Ini rencana ini bakal berhasil Jadi terimakasih banyak Gue tau nih udah mulai Jadi Ada kemungkinan kita bakal nyari patung Dan kemungkinan itu bakal berhubungan sama pertambangan Atau hutannya Woody Karena disini ada karakter Woody Kenapa gue sebut pertambangan Karena ada kemungkinan patungnya juga ada di pertambangan Atau patungnya ada di bawah gereja Gitu ya Jadi Pasti ini rencananya bakal ngebahas patung Dan si Woody disini bales lagi Tapi Itu udah kekubur atau tenggelam pas waktu gempa Si Woody jawab disitu Jawab begini disitu Dan Wallace bilang kalo misalkan itu dia masalahnya Tapi kita tau dimana Letak pasti dari patung itu Jadi mungkin Kita bisa menggali patung itu keluar Atau Ngegali dan ngedapetin lagi patung itu Eh buset Oke Oke Gue bingung bacanya Jadi Pokoknya Woody bilang disini kalo misalkan Nomotong itu salah satu keahlian Woody Dan Lo bisa baca sendiri Kelanjutannya apa Dan Woody bilang Tapi Woody gak bisa mah Yang namanya ngegali Lah Kaget gue Tiba-tiba Martha langsung belok ke arah kita Dan Perasaan gue mulai ngenak Karena disini kata-katanya Martha Gimana kalo kita minta tolong seseorang Dan Wallace ngomong kalo Wallace yakin dia bakal ngebantu Dan Otomatis orangnya itu kita Hehehe Nah bener kan Padahal disini kita hitungannya gak sengaja berarti Karena tadi mereka cuma ngobrol bertiga Dan kita datang ke cafe Jadi hitungannya Kita terlibat situasi ini itu secara gak sengaja Hitungannya ya Hitungan dari Cutscane event yang kita dapat hari ini Dan Wallace nanya gimana pendapat kita Kita bakal ngebantu apa enggak Dan Wallace bilang kalo Anggep aja kita lagi nyari harta karun Kalo lu inget kita udah berhasil dapetin harta karun Di beberapa episode lalu Yaitu harta karun yang digabung sama Secret land Jadi harta karunnya itu secret land Dan harta karun itu petanya itu dikejar-kejar sama Tim Sama siapa lagi ya gue lupa Kok gak salah ngelibatin tim Wallace Eh bukan Wallace Tim Bob Terus sama dia Dan kita bakal nyari lagi Dan si Wallace bilang kalo Maaf karena selalu ngerepotin kita Dia minta maaf ya gitu Dan Dan Wallace bilang kalo Kita semua Maksudnya Mereka bertiga Itu udah tua Jadi gak bisa Untuk ngelakuin hal-hal berat kayak gitu Gitu ya Oke Dan Dan kita manggut disini Atau ngejawab iya Dan oke Baiklah kata Udi Dan si Wallace bakal ngasih Kita detailnya Oke Ini dia yang Ini dia yang di Bakalan Dikasih tau detail Atau ciri-ciri tempatnya sama Udi Jadi Udi bilang Ada sebuah lapangan Deket Dewi Spring Sebuah lapangan Deket Dewi Spring Oke Kuel ini tidak ada lagi Tapi Kami pikir itu masih terkubur disana Kamu yakin untuk menemukan jika kamu menggali lapangan Oke Oke Jadi ciri-cirinya itu Ada sebuah lapangan Atau ada lapangan Di area Dewi Spring Atau Harvest Goddess Spring Maksudnya danau kali ya Harvest Goddess Spring itu setau gua danau Dan Dia Wallace bilang kalau mungkin itu udah kekubur Tapi kita bisa ngegalinya Dan Martha bilang Maaf tapi terima kasih banyak Dan mereka semua ngandelin kita Oke Jadi event ini bergantung sama kita Intinya Semua event sebenernya disini bergantung sama kita sih Karena kita karakter utamanya disini Tapi kali ini Kita cuma dikasih petunjuk Kalau menurut gua Tempatnya itu danau Karena disini kita ngomongin Harvest Goddess Spring Sama Area lapangan Ada dua kemungkinan yang ada di pikiran gua Yang pertama Itu area yang deket kita menemukan Pohon Bloomis Yang kedua Itu area Yang ada batunya Jadi kita harus Mecahin batu itu dulu Atau Kita harus Ngasih 10 biji blueprint Ke tim Eh bukan ke ponta Nanti batu itu Bakal pecah dan Areanya bakal kebuka Ada dua tempat berarti Yang bakal kita Dapetin Dan kalau emang Kita harus Nemuin ponta Buat ngasih Blueprint Buat ngebuka Harvest Goddess Spring Jadi Mau gak mau kita harus Yang namanya Ngerjain Apa ya Mancing Untuk mendapatkan 10 biji blueprint Gitu ya Kalau buat detailnya Gimana cara bukanya Lu bisa Cek Video gua Gua udah bikin juga tutorialnya Itu videonya ada di Di apa namanya Di playlist Lu bisa cek aja Di playlist khusus Harvest Monero Vivalet Oke Dan kita bakal coba Untuk Ngasih fishing bait Keinian ya Ke pantai Karena Kemarin Banyak bete yang nanya Gimana cara ngasih fishing bait Ke pantai Gitu ya Atau Cara pake fishing bait Jadi gua bakal ngajarin Lu sungguh gimana cara ngasih Atau pake fishing bait Oke Nah cara pakenya Lu tinggal kayak gini Ini Pilih fishing baitnya Fishing baitnya ada dimana Mana Bentar Nah ini Begitu lu pilih Lu klik ok Dan nanti dia bakal ada dua pilihan Simpen Atau sebar pangan Gua ga tau pake Gua ga tau kalo lu Ga ada apa ga bacaannya Tapi kalo gua ada Dan gua bakal milih eggs Begitu gua milih eggs Itu langsung kayak gini Nah ini langsung bisa dipake untuk mancing Tuh ya Ini karena hujan Jadi ikannya jadi pada ga nongol Tapi kalo ga hujan Itu ikannya pada nongol Gitu ya Oke Dan kita bakal balik ke rumah Untuk ngebacain syaratnya Atau kita bakal main ke tempat Lila Untuk ngebacain syaratnya Karena Dapurnya Lila pasti setiap hari minggu kebuka Ups ini selalu Ups sorry Oke ini selalu kepencet Oh ngomong ngomong ini gua lagi transparanin ini Gua baru sadar kalo gua transparanin Tombolnya Oke Nanti bakal gua nimpulin lagi Mungkin di part besok Gua lupa juga kalo ini gua transparanin Nah oke Gua bakal bacain Oke Sarat lu buat dapetin evening tadi Lu harus ngedeketin Salah satu dari orang tua tadi Martha Woody Atau Wallace Sampai minimal hati FP Salah satu dari mereka itu 30 FP Yang kedua Lu harus datang ke cafe atau bar Di saat jam cafe nya buka Dan di saat hari Cafe nya buka Dari sekitar tanggal 6 Sampai tanggal 11 Dan gua dapet di tanggal 7 nya Oke Jadi syaratnya cuma itu doang Untuk part dan episode kali ini Gua rasa gitu aja untuk part dan episode kali ini Jangan lupa kalo emang masih pengen banyak yang mau tanya ke gua Dan masih ada beberapa hal yang ga lu ngerti Lu bisa drop komen di bawah Nanti bakal gua jawab komentarnya Dan bakal gua bacain juga di video kayak gini Dan kalo emang Lu pengen join room discord gua Lu bisa join room discord gua Link nya ada di deskripsi Lu tinggal klik aja Nanti bakal masuk ke room discord gua Dan jangan lupa juga buat like share dan subscribe Thank you